Bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-80, kelompok usaha bakri kemarin memperkenalkan inovasi penanaman padi gogo di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Dengan menggunakan sistem pertanian modern, padi gogo yang ditanam di lahan kering ternyata bisa produktif. KELOMPOK USAHA BAKRI Dengan sistem pertanian modern, lahan kering yang ditanami padi gogo ternyata bisa menghasilkan panen yang tidak kalah dengan padi sawah. Hasil panen menunjukkan 1 hektare lahan padi gogo mampu menghasilkan sekitar 5 ton gabah dengan masa tanam sekitar 105 hingga 115 hari. Kalau kita lihat ke bawah sini kan kita lihat besar, kita lihat benar bahwa kering kita nggak lihat. Dan ternyata padinya bisa 5,3 ton. Kita bisa menghasilkan 5,3 ton, jadi cukup bagus. Nanti tentunya kita sekarang tes lagi, dari 5 varitas itu tidak semua baik. Ada varitas yang baik, tidak baik. Pada penanaman kedua, kita belum memperluas lahan dan kita mencoba untuk mendapatkan untuk mendapatkan satu varitas yang betul-betul unggul. Unggul dalam rasa, unggul di dalam jumlah donasi. Nah itu semua kita lakukan. Dan setelah itu kita perbesar. Dan kalau sudah perbesar, nanti tentunya kita berikan contoh kepada rakyat dan kita mencoba untuk bisa dapat memberikan bibit juga kepada rakyat. Inovasi penanaman padi gogo ini mendapatkan sambutan positif dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Lampung. Pemerintah mengaku, penanaman padi di lahan kering bisa menjadi terobosan dalam ketahanan pangan. Kami apresiasi panin perdana padi gogo oleh Huma Indah Mekar. Tentu dengan sentuhan teknologi dan uji coba di mana varitas gogo ini diharapkan bisa didorong terutama juga di lembuk-lembung pangan yang airnya terbatas. Dan tentu kita berharap bahwa padi gogo ini bisa memberikan hasil yang positif dan tentu bisa didorong di budidaya di lahan-lahan kering. Untuk tahap awal, Gru Bakri telah mulai menanam padi gogo di atas lahan seluas 84 hektare. Nantinya, sistem penanaman padi gogo ini akan terus dikembangkan dan diperkenalkan ke masyarakat. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Ihsan Zahri, Adin Hudaya, TV One, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.